kau sesuai mawan solatnya rutin kan Alhamdulillah belum Alhamdulillah belum bolong sing bolong nopo mawan komplit ini komplit itu jenengnya orang bolong blong bolong kalau blong beda nakal hilang nakal waras ini mantan nakal kabel dirimu asal iki seki gayanya kopiah putih-putih gini gini wawin nakal Pak sya Allah ini mencengkeli tambah temen ini gila iki nyatanya saya kisah api kok Alhamdulillah Pak mungkin kalau kata-kata ini Pak Amin pengen beton nyambut terbangnya sih terbangnya hai 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 enggak bui kenapa nge-nge tabui pripon abu pokoknya sama jire pingin kaya kuih waw boton ayo boton ane ranakbor atakai sarung ini di sana nih ya Hai gini nge-nge sakit moton nah yeh Hai beriki nah nge-nge Masya Allah kok saya aku mau salaman be penduduk nerokoh ngopo ditangletik ditangletik pengen suargo kok meneng-meneng rian ditangletik pengen suargo ton rokok kok milih neraka ngopo terengsaket nopo-nopo pak akulah orang perkorotakan jenengan pun sakit nopo-nopo nopo dereng takkan milih-milih-milih manggun suargo pemilih manggun neraka jenengan milih manggun neraka wapak tak boleh nih milih manggun suargo pemilih manggun neraka jenengan milih neraka wapak awas luya mandi ucapannya dewe lagi bertak terangke mandi ucapannya dewe lo ya Ayo milih suargo pemilih neraka neraka Pak ini ajeng suargo kalian jenengan milih suargo kalian jenengan nek aku gelem wong aku dewe orang karawan suargo rebuk eloi genahmen kulah piambak dereng karawan suargo kok genahmen lo banyak nek wong tasawuf iya ngono no suargo ni ora diridani Allah ya mending non roko diridani gusi Allah walaupun masuk neraka tidak mendapatkan cinta kasih sayang dan rida Allah lebih aku suka daripada di surga tapi tidak mendapatkan cinta Allah ini ahli tasawuf lainnya potongan ngineki yora ahli tasawuf Blas wong bau eh eh asmane Sintan syukrati Soekrati ya Soekrati enggak lemah bunyi kalau garon lo benerong garong legarong kok isu dukitin gini pengajian ikut ceritanya beripun angsal sahabut nunggu saking anak angsal nama sahabut nunggu saking anak saya pendoganya pengumuman toh Rito nih anakku loh ajeng kepanggih Pak Yayi ajeng kepanggih Pak Yayi Anwar Yahid oh saman ajeng kepanggih kali gula di mulanya sengaja berpenampilan ngonungi men terus kepanggih kali gula gini terus lempon kepanggih lempon kepanggih ajeng nopo kok donyuwan sarung tok tok pak eh 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 lupakan kulon ikutanglet tiang-tiang niku kulon ikutanglet jendengan jarene kok ajeng kepanggih kali Anwar Yahid ponek pun kepanggih ngeteninya ajeng nopo ajeng yuwan barokain jenengan kulon buten gadah barokah seenggadah barokah namung gusti Allah dan terus habaib apa manek kiai ustad-ustad ini ku namung wasilah mawon namung wasilah hakikatnya seenggadah barokah namung gusti Allah kiai-kiai ini ku wasilah barokai pun Allah aku randuwe barokah ampun sarung tok mas angkutan mengkihayai ajeng yukani nopo beripon beripon niko donyuwan sarung maksudnya niko donyuwan sarung niku beripon kan nyuwan ke sarung kan nyuwan ke sarung berarti sama nge-mriki tujuannya harap nyuwan sarung ampun ngapa tujuannya harap ngapa tujuannya bulon ikut namung ngos kali panjena hehehe ngapusik ngerayu keradi keradi aku nggak mempan rayuanmu ampun ampun suuzon ngomong yoni ngali potongane panci potongan ini ku elek sekolah lakboten karani jenengan elek toh tapi yang jenengan kate pulau merikin iku namung ngajeng ngaji kali sampe an orang ngantel om suaranya kok bengung terus om suaranya kok bengung wai ngapun ten ha apanya sing balik oh suaranya mantul oh iya eh sarungnya kan nyuwan ke dua kali ini kok eh sarungnya kan nyuwan ke dua aku orang karuan harap maringi sarung kok nyuwan ke dua hehehe eh jenengan nek panci niat arep ngaji kok mboten nganggo sarung kok calononan wau kesesua mawan apa pak kesesua mawan sholatnya rutin kan alhamdulillah bolong alhamdulillah bolong bolong sing bolong apa mawan komplit enek komplit jenengnya yora bolong blong bolong karo blong beda eh sholatnya komplit alhamdulillah dereng dereng berarti limang waktu dereng lengkap dereng sing paling sering ditinggal sholat nopo subuh nama subuh nyapa kok ditinggal sholat subuh ya hawannya adem pak temui pak Allah ya karim eh tolong bawa sing nongisor ini ku meneng maka lek mboten sakit dikondisikan ya kasihan nanti habib pak sholawat kucang kamu bengak bengok tolong ya eh tolong ya yang dibawah nyuntulung sangat dikondisikan ini ke majelis sholawat majelis setikir majelis ngaji jangan dikotori dengan sikap-sikap yang kurang bagus kalau ketua unikum pun gak pun memberikan kesempatan lah dateng jendengan oke tak ladeni sampai aku turun ke bahasan jendengan tak cangkem-cangkem ke sampai aku ngomong ngonung-ngoniku aku kan berusaha untuk merangkul jendengan artinya apa? bahwa sholawatan pengajian bukan hanya konsumsinya orang yang kopiahi linteng-linteng tok bekecil pun berhak ikut ngaji berhak ikut sholawatan tapi dengan niat yang bener harapannya ada perubahan jendengan dari majelisan terus kalau gak ada perubahan itu kan emani-emani itu jadi saya sadar bahwa namanya saja pengajian umum di tempat umum jadi jamaah yang datang itu mulai dari santri pengpengan sampai bengkaraan sampai gerandong sehingga semua harus dirangkul maka saya sering kali mohon maaf kepada para habaib kepada para kie-kie sepuh kadang-kadang bahasa saya agak ngawur kadang-kadang bahasa saya agak out of control kenapa? karena saya berusaha untuk terjun ke alam mereka kadang-kadang dirangkul perlahan-lahan jadi kalau bisa dibina gak bisa dibinasakan sekalian gitu loh maksudnya sehingga Pak Ngapunten kadang yang sepuh yuk kesentuh dengan materi-materi ngaji hati engkau yang anak-anak juga kesentuh biar dia semangat senang untuk ngaji lah yang model ngunung-gunungku ya harus dirangkul juga termasuk salah satunya iki lu nyatanya jujur kok orang model kayak gini malah jujur biasa nih sering orang sholat subuh sering mantan-ngatan sholatnya jangkep ke insya Allah Pak apa ke insya Allah nyugun sahabat tunggu nijir dengan nah ya di dongak noto orang dilakoni ya percuma kalau praktek pak kalau praktek nah sama ngerti tau sholat fardu ini minimal sholat 5 waktu gak boleh ditinggal senakal-nakalnya sholat fardu gak boleh ditinggal gak boleh ditinggal sholat fardu itu gak boleh ditinggal gak boleh ditinggal apapun selama masih ada nyawa masih wajib sholat gak mampu berdiri sambil duduk gak mampu berbaring gak mampu sambil melumah gak mampu isyaroh sentak sentuk gak mampu kedep kedep gak mampu lakok nijiru hati gak mampu dijual ke beras nah sama ngapa pengen yang dijual ke beras lamangkane sholat 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 5 waktu aja sampe ditinggal nah pokoknya aja sampe ditinggal sholat 5 waktu nah suwe-suwe nakal leilang ini ku jenengnya tanha anil fahsyaiwal mungkar kadang ada kiyahi yang bahasanya nyun ngapunten nah nakal orang popo yang penting sholat 5 waktu itu jombok tinggal ke itu bahasa rayuan nakal orang popo itu orang bener ya popo ngomong 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 sholat 5 waktu secara perlahan-lahan nakal leilang nakal lewaras ini mantan nakal kabel dirimu asal ini saya gaya ini 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 ngomong-ngomong ini tabui pripon abu pokoknya sama jire pingin kaya kuih waw boten ayo-boten aneh ranak beratakai sarung ayo ditabui saya iso eh berbicara nih coba jenang rin wong ditabuk coba jenengan rian sing kepingin lah jenengan obatang kepingin sing atas ngotong ini tingkah laku nih Pak Oh tingkah laku nih lebocakwi kulino berkat nganu kok kulino ngetek berkat malah botiru tingkah laku nih Nikol rian Pak Saneke kata sebon buatan ayo ditabui gue mas orang sarangkala gula mas maka mas maka mas sarangkala gula mas maka menbotong kat kuloto Hai ngomong-ngomong ya Hai Pak Nama-ngomong ya Hai ganti saiki solawatan mas Hai Mas Mas Habib ayo salamatan surat nopo ayo salamatan Oke Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hai pun buat kenapa kok bisa membuat nampalnya terus dikodos Allah Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boton kiyad Pak boton kiyad boton kiyad lebih ya Habibie lu sekamitikan jenengan yuk salam Wah salah nada mesin hewes nadanya singora salah supiro antar samsun kena ya Habibi kena teg-teg ya Habibi ya Muhammad asli suaranya lo serak-serak basah saya asli dengan soalnya suaranya geletikum iya ya Aruh seluruh akhir-akhir ini kofiqa saya tahu balani ya Habibi balani ya Habibi Ya Hafibbi ya Muhammad ya Arus al-Hofiqa ini ya Habibbi ya Muhammad ya Arus al-Hofiqa ini malah aku harap disayang ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad ya imam Maragiflanda ini Oh kan iso nek gelem iso angker gelem lo iso gayamu mo'cora iso kok sukanitek ngustos yang penting melu salawatan terus ngoswe-swe iso matenuh maksudku nah nyatanya bisa kan nyatanya iso nama-nama aku bukan hanya yang disini yang disona udah menunggu aku pun ajang telas Mas Bribun langge makane ikilo aku ketmaule koyo dati pembantumu bayangnya aku singgituin Miki lepumpam aku karo Habib no pantas aku ngelaku karo makhluk iki terus aku singgituin Hai ini aku bodo karo santri onokia ini dongo langsung ngekel kemike lak santrin itu ngeternya laku berarti santrinya iki yun Amin ambok yuk mau keok ngapun tengenemikya kalau cek le topi ya mangga kata-kata untuk sarung mangga sarung cap mangga ini motif yang motif gold kembang sarung cap mangga jos sarung cap mangga halus masih ditambah lagi hadiah sama Habib minyak wangi parfum Masya Allah ayo sungka menang Habib sungka menang Habib Masya Allah loyo kan wah aku barang untuk ya oke apaan Masya Allah Masya Allah ya Allah Astagfirullah ini untuk saya semua ini aku bukan karena apa pemberiannya tapi karena yang memberi ya sama kayak orang-orang yang tak kasih hadiah sarung itu kan bukan karena pemberiannya tapi kan karena yang memberi itu yang memberi yang memberi gimana karena yang memberi Pak Yayi ya bukan jangan lihat pemberiannya tapi lihatlah siapa yang memberi hai 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 dari yang paham orang paham Masya Allah nah ini lebih berkaya jenengan dekat dengan saya akhirin jenengan dapat hadiah dari Habib coba Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini isyaro ya abad campian kudu temen ya sholat limang waktu aja ditinggal ya Pak insya Allah ini pun terparing isyaro setunggal Jaluk Piro kali 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 minta itu enggak super kau kamu kamu punya super pribadi maksudnya muku rencangi kulo enggak kawau supri kulo senes cara menyampaikan kusing salah hahaha followed rebron cara menyampaikannya rencangi kulo sing 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 nyetir kalau mengangkat meriki yang tiga berarti sepeda CC ditumpai telur mobil mobil kok mobilis apa kalau kata simbol dan percaya ya percaya-percaya mobilnya Sinten mobil bilingen patuh oh Berarti sampai anggota nyewa beton ngampil layu nyewa ngampil soalnya potongan mobilnya ini mobil- mobilnya Eram apa kalau Soekrati Masya yapanharma enggak satu tambah satu lagi sambon enten yotroni piro mungkin salah ngucap botongkat anu yotroni singkatah mau setunggal kali lima kata bundi wah kutu dipikir nih langge terus nyon singkatah setunggal kali lima kata bundi nyugun singkatah gangsal wiki ngayel ngayel isnya takis atau sewunya is terasa rewel mpon Pak Soekrati pokoknya pesen kulon itu deh wes ponurah rampung-rampung ini nggak aku kesuaiya ngalah ini panggapun ke Bapak Ibu utamini panitia ngerti ini bukan berarti kalau kepingin nopo-nopo kembutan paling tidak kalau kepingin Maringi inspirasi atau motivasi kali koncok-koncok utamanya generasi muda kadang-kadang singkulah cak muka niku sing sepuh kadang-kadang sing nembahkan kadang-kadang anak-anak itu enggak ada maksud apa-apa kecuali untuk apa ya bahwa kita itu untuk semua-semua golongan semua kalangan kita tujuannya mengharap rita Allah mengharap syafa'ah Rasulullah bareng-bareng kerasannya jadi semangat kerasannya jadi motivasi kaget koncok-koncok generasi muda kulunya panggapun ke sampaikan ke bolo-bolomu yang di sana jadi bahasanya Anwar Zahid yang kadang-kadang kowosro itu adalah bahasa kasih sayang bahasa keakrapan hahaha ya ampun matur suun ke matur suun matur suun Allah ya kerim kurang dua saya tak ringkas aja mohon panggapun ten Allah ya kerim kabutan aku monggo serba wangi wadun maksudnya iku kan yang kaget dan heran itu serbanya biasa dipakai orang ganteng terus lagi tiga ewang hirang biasanya kan ini lekat dengan orang ganteng saya kitipu muka-muka barokah muka-muka barokah muka-muka barokah ini ini pentingnya gua loncengkan Sok gandul sama beliau karena beliau duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sama beliau sebenarnya sama bedanya cuma darahnya saja lewangi aslinya bodoh yung pomoga di aliri darahnya bodoh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai wajib kita taklimkan karena beliau-beliau adalah keamanan untuk penduduk bumi ahlu bayitil musfafat tuhuri hum amanul ardi fat ahlu bayitil musfafat tuhuri hum amanul ardi fat ahlu bayitil musfafat tuhuri suaraku ketularan Sokrati hum amanul ardi fat ahlu bayitil musfafat tuhuri yang suci-suci hum amanul ardi mereka semua adalah keamanan bagi bumi keamanan bagi penduduk bumi sebagaimana bintang gemintang itu keamanan keamanan langit keamanan untuk penduduk langit andaikan enggak ada bintang gemintang langit runtuh kalau bumi ini sudah tidak ada ahlu bayit tidak ada duriah Rasulullah pasti bumi ini akan hancur maka nih pokoknya jenengat kulon jenengan ngerti nih was derek deh 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 apa mau yang ketiga mutimul jian itu artinya nyenengkewong nyenengkewong sesuai dengan kebutuhan ngonomau ini ku bahasa mutimul mutimul jian panceng cae adone pasir wong luwe niku diparingi 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 mangan nek wong ngelak diparingi ngombe lewong bodoh diparingi ilmu akatus kulon jenengan butuh dituntun kalih para habaib dituntun kalih para kiyai ayo berusaha ngomong sak ngomong sing nyenengkewong yang ke-4 yang keempat orang yang berpuasa di bulan Ramadan hasil dari puasa Ramadan adalah menjadi orang yang takwa dan orang takwa ini yang disediakan syurga ini nanti yang orang-orang yang bertakwa nanti digiring menuju ke syurga baksang juara dikawal dikawal karoporo malaikat lah Ramadan kemarin itu menggembleng ketakwaan kita sehingga berdirinya mushollah darul iman itu juga dalam rangka memantapkan keimanan kita menggembleng ketakwaan kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai Allah dimuliakan oleh Allah karena nilai kemuliaan dan derajat manusia di sisi Allah adalah takwanya inna akramakum indallahi akakum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebenarnya saya pengen mengureikan ini secara luas tapi karena keterbatasan waktu insyaallah nanti di tengah-tengah sholawat beliau Fadilatil Habib Abdul Qadil al-Habshi akan menambahi wawasan-wawasan kepada para jamaah Afwan Habib sebenarnya kula kepingin dari akan sampai nah tuntas tapi karena harus ada tugas di tempat lain Masya amin amin Pantunganipun Habib Pantunganipun Hai matur sumpah nuwon ya Allah ya Oh sarungi masih satu ini tadi ini tadi bersing tukang-sing tukang ngetek noberkat Gih matur sumpah matur sumpah matur sumpah matur sumpah matur sumpah Alhamdulillahi Rabbil Alamin kamu lanyuan Agungipun Pangapun Tan Panjenengan Insyaallah malam ini termasuk orang-orang yang beruntung termasuk orang-orang yang dibimbing menuju syafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya Anwar Zahid segala kekhilafan segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya waffaqanallah wa iyaikum lima yuhibbuh wa yardah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.